Alayka ya Rauhu ya Rahim Walali wad usri'atil haba'iju Bikal hudar riddal fuduhu alfaraju Andal mushafa'u shafi'u shfa'ana Indal karimi abadawarabbina Ya Nandihi wa ta'urifal lakuk Laulakama khulikotil khulaiq Min nurikal khulku jami'an khuliko Wa anda min nurillazhi qod khulako Ya khayro khulkillahi haqqun ajma'in Andal imamul anbiya wal mursali Ya ayyuhal rasulu ya muhammadu Ya sukhibal makum ya muhammadu Ya ayyuhal rautu salamullah Alayka rabbini biiznillah Wa ngzur ilayya sayyidi binadroh Musilatin lilhadratil aliyya Ya rabbanu allahumma salli salimi Ala muhammadin shafi'i l'umami Fal'ali waj'an lil'anama musra'in Bilbahtiyati lirabbil alamin Ya rabbanu ufir yasir iftahu ahdina Corrib ba'alif beynana ya rabbanu Corrib ba'alif beynana ya rabbanu Corrib ba'alif beynana ya rabbanu Al-Mahal-Mahal Al-Makaramin para Bapak Pramu Perjuan Wahidia Khususnya Pramu Remaja Al-Makaramin para Bapak Kabupaten Blitar Atau dan sekitarnya Kecamatan-kecamatan Desa dan Imam Jemaah Imam Jemaah yang hadir Al-Makaramin para Bapak Alim Ulama Para Sesepuh Desa Sesepuh Masyarakat Para Para Tamu Undangan Yang Kamu Hormati Mujahidin Wal-Mujahidat Yang Kamu Hormati Khususnya Anak-Anakku Remaja Wahidiyah Kang Daktis Nani Dan Dan Para Sami'in Sami'at Walaupun Walaupun Tidak Hadir Di Sini Yang Kamu Hormati Panitia Panitia Bilenggara Dan Protokol Yang Kami Toati Alhamdulillah Kita Penjatkan Buja Dan Buji Tasyakur Kehadirat Allah S.W.T Di mana Di malam hari ini Kita mendapat Taufik dan Hidayah Dari Allah Sehingga Kita bisa Melenggarakan Mudadah Ruhu Usana Sekabatan Bitar Yang Dipandikani Dengan Departemen Remaja Ya mudah-mudahan Acara Malam hari ini Betul-betul Diterima Allah S.W.T Di syafaati Rasulullah S.W.T Sehingga Dwi manfaat Barokah Yang Sebesar-besarnya Bitini Wadunya Wala Afi Salawat Dan salam Yang sebaik-baiknya Mudah-mudahan Dilimpah Ruahkan Kepangkuan Beliau Rasulullah Rasulullah S.W.T Baalihi Ba'asahbihi Ba'duryatihi Ba'jami'il Aqtab Min awalihim Ilakhirihim Khususnya Beliau Gu'udu Adaz Zaman Wa'awanih Dengan harapan Mudah-mudahan Beliau-beliau tersebut Senantiasa Menjangkung Doa Dan restu Kepada kita Sehingga Acara ini Betul-betul Diberi manfaat Barokah Yang sebesar-besarnya Fitih Niwat Dunia Dan saya Sampaikan rasa syukur Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan pada saya Untuk itu Kami sampaikan Doa Jazakumullahu Khairati Wasa'atati Dunia Walakhir Para bapak Para ibu Yang kamu hormati Anak-anak Kermaja Yang saya Cintai Perjuangan Wahidiyah Yang dibangun oleh Mbah Ya'i Kudas Allah Yang dimulai Tahun 63 Hingga Sampai sekarang Ini Sudah 47 Tahun Amir Lebih Yaitu Suatu Perjuangan Suatu Usaha Usaha Atau Pencapaian Untuk Mentauhidkan Allah Dengan Yang Semburni Yang Tidak Terkontaminasi Atau Tercampuri Kepada Keimanan Yang Lain Atau Pengabdian Yang Lain Pen Mewahidiyahkan Allah Mengesahkan Allah Esah Dalam Zatnya Esah Dalam Sifatnya Esah Dalam Aliyahnya Segala-galanya Hingga Kita Betul-betul Menjadi Seorang Hamba Yang Betul-betul Menghambakan Diri Kepada Allah S.W.T. Baik Di dalam Tindakan Kita Di dalam Ucapan Kita Di dalam Hati Kita Sehingga Secara Totalitas Hidup Kita Ini Hanya Untuk Ibadah Kepada Allah Sesuai Dengan Dawa Al-Quran Bahwa Aku tidak Menciptakan Jindan Manusia Melainkan Untuk Ibadah Kepada Allah Mutlak Ibadah Zohiriah Ibadah Akwaliyah Ini Semua Tidak Akan Muncul Karo Tidak Ada Satu Ibadah Pengabdian Kolbiah Pengabdian Kolbiah Ini Tidak Akan Muncul Kalau Tidak Ada Iman Yang Kamil Iman Yang Betul Betul Ligi Sempurna Kepada Allah Sehingga Sadar Bapak Dini Semua Mbak Allah Maka Tidak Ada Laki Yang Disembah Kejuali Allah Dia Yakin Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Maha Segalanya Tidak Sifatnya Akaliyah Tidak Ada Yang Menyamainya Maka Ketukansi Keiman Ini Akan Menumbuhkan Di Dalam Hati Bapak Bila Keyakinan Ini Menjadi Keyakinan Yang Nyata Bukan Hanya Keyakinan Meningkat Menjadi Satu Bentuk Audensi Kepada Allah Islah Yang Keran Musyahadah Wusul Kepada Allah Maka Akibat Hati Kita Musyahadah Kepada Allah Mampu Melihat Kebesaran Allah Dan Ketuhanan Allah Hingga Kita Hilang Lenyap Karena Kebesaran Allah Diri kita Tidak Ada Semua Yang Ada Hanya Allah Seperti Seseorang Yang Begitu Melihat Cita-cita Untuk Mencati Harta Yang Sudah Minded Maka Hilang Semua Dalam Kehidupannya Kecuali Mencati Harta Sekolahnya Hidupnya Apa Lenyap Semua Orientasinya Kembali Pada Harta Jika Tidak Ada Hubungan Itu Maka Tidak Mau Seperti Kita Melihat Lampu Yang Terang Penglihatan Kita Keterang Itu Melenyapkan Lainya Karena Yang Lainya Akan Hilang Semua Sinar Sinar Akan Lenyap Dan Padahal Tampaknya Benda Kepada Mata Kita Itu Kan Ada Sinar Yang Dipantulkan Oleh Benda Itu Kepada Mata Kita Lenyap Lah Yang Adanya Yang Paling besar Kalau Kita Sudah Menganggap Benda Itu Sangat Menakutkan Yang Semula Kita Itu Takut Ada Ular Yang Se Jempolan Begitu Takut Kita Benda Ular Seketika Ada Harimau Yang Menakutkan Ketakutan Kata Harimau Tadi Hilang Melenyapkan Takut Kita Benda Ular Bahkan Ular Tidak Ada Keberadaan Semuanya Tadi Akan Hilang Ketika Kita Telah Mampu Mengimani Allah Pada Tingkat Imam Musyadah Dan Kita Bisa Hadir Di Hadrohnya Allah Yang Semula Kita Merasa Memiliki Kemampuan Alim Pandai Kaya Gerkuasa Tampan Cantik Hilang Kengalimannya Karena Diharapan Allah Contoh Kecil Haja Anak Di Satu Kelas Dia Merasa Paling Pandai Kemudian Ada Anak Lebih Pandai Bahkan Juara Olimpiade Maka Dia Menjadi Hilang Kepandainya Tidak Ada Rasa Pandai Karena Dinesbatkan Kepada Perang Apalagi Tadi Katanya Seorang Menurut Pada Guru Merasa Pandai Ketihatan Gurunya Hilang Bahkan Sadar Ilmunya Ini Adalah Apa Yang Diajar Gurunya Hakikatnya Begilah Allah S.W.T Setelah Kita Mampu Masyahadah Kemada Allah Zatnya Sadar Zatnya Allah Esa Tunggal Pakhitan Ahad Maka Hilanglah Diri kita Tidak Ada Bahkan Diri kita Bagian Daripada Adanya Zatnya Allah S.W.T Disinari Dengan Zatnya Allah Keberan Allah Maka Adalah Kita Selanjutnya Afaliyah Kita Sifat Kita Tenyap Istilah Billah Yang Semula Kita Merasa Mampu Merasa Alim Merasa Kaya Begitu Datang Allah Hilang Ini Milik Allah Sepuntanitas Milik Allah Malim Saya Bilah Milik Allah Satu Contoh Ada Seorang Supir Mobil Membawa Mobilnya Juragan Hubunya Bagus Baik Dinaki Dia pulang Itu Anak Kampung Pergi Ke Kota Kerja Dalam Orang Yang Kaya Menjadi Sebuah Pribadi Kemudian Dia Diperbulikan Mbah Pulang Suatu Saat Pulang Bahkan Kalau Perlu Dipinjam Untuk Melamar Sang Putri Cantik Datang Dia Dengan Mobil Yang Mewah Melamar Putri Cantik Tanpa Berkatapun Halnya Menunjukkan Berkata Seolah Ilah Mobil Saya Di Hadapan Orang Yang Dilamar Tadi Mesti Itu Karena Tidak Tau Calonnya Itu Mobilnya Juragan Halnya Lisan Mengatakan Ini Mobil Saya Dengan Kebanggaannya Begitupun Market Sekitarnya Calon Istrinya Betapa Kayanya Calon Suami Saya Mobilnya Mewah Persis Seperti Kita Ketika Tidak Diharapan Allah Merasa Punya Kekuasaan Merasa Punya Kemampuan Bisa Melihat Bisa Mendengar Bahkan Lebih Daripada Itu Alim Kewasa Kaya Dan Masyarakat Menganggap Dia Orang Kaya Dia Orang Berkuasa Tapi Ketika Juragan Datang Karena Beberapa Hari Rupanya Tidak Pulang Juragan Butoh Apa Sakit Seperti Saya Katanya Pinjam Untuk Lamaran Kok Sudah Seminggu Tidak Balik Didatangi Juraganya Begitu Didatangi Juraganya Langsung Mengatakan Nyo Seu Kota Sebetah Niki Kau Ngapun Tidak Balik Orang Sekap Pengkoh Oh Bukan Mobilnya Dia Berkataan Bakul Yona Punten Itu Tadi Lisan Hal Bahwa Itu Menyatakan Ini bukan Mobil saya Dan Sepertika Itulah Yang Membusungkan Dada Hilang Menjadi Kecil Ini Mobilnya Orang Itu Begitu Orang Yang Kita Dulu Selama Itu Merasa Memiliki Ini Bisa Ini Itu Ketika Mata Hati Kita Mampu Odensi Kepada Allah Ketika Kita Masuk Di Hadranya Allah Lenyap Semuanya Itu Pasti Akan Timbul Bilah Di Hati Hati Maka Bilah Itu Kalau Sudah Dimasukkan Bilah Memaksa Pada Hati Kita Bukan Hati Kita Membilah Bukan Bilah Memaksa Dengan Tajalinya Allah Dipaksa Hati Kita Bilah Seperti Orang Makan Rombok Pedas Rasa Pedas Memaksa Lidah Kita Untuk Merasakan Pedas Bukan Kita Ingin Merasakan Lombok Lombok Itu Yang Memaksa Lidah Kita Untuk Merasakan Pedas Lombok Jadi Bilah Allah Keimanan Kita Memaksa Pada Hati Kita Untuk Bilah Tidak Usah Dibilahkan Maka Dikatakan Orang Yang Telah Musyadah Itu Hatinya Nantiasa Bilah Setiap Naik Turunnya Nafas Bahkan Mudah Lebih Mudah Daripada Menarik Nafas Menarik Nafas Kadang-kadang Kita Pasti Kangilan Untuk Menekat Tenaga Apalagi Ambekan Suwi Itu Menekat Tenaga Itu Berat Kalau Lillah Otomatis Seperti Kita Melihat Sesuatu Tidak Ada Beban Tampak Lampu Tampak Tidak Ada Beban Bahkan Lebih Bada Itu Lillah Bila Itu Apabila Hati Kita Betul-betul Telah Musyadah Kepada Allah Seperti Lidah Saya Tak Merasakan Pedasnya Lombok Masnya Gulah Bukan Rasa Itu Yang Memaksa Lidah Kita Untuk Merasakan Coba Nanti Saya Dilat Lombok Saya Ingin Tidak Merasakan Pedas Tidak Bisa Apabila Lombok Sudah Tersentuh Oleh Lidah Lidah Sepuntan Akan Terasa Pedas Tidak Mau Jangan Pedas Tidak Bisa Dipaksa Oleh Rasa Itu Begitu Gula Ketika Gula Kita Jilat Manisnya Gula Memaksa Lidah Kita Untuk Merasakan Manis Itu Sendiri Begitulah Iman Kepada Allah Musyadah Kepada Allah Apabila Kita Sudah Betul-betul Kita Jali Allah Dan Kita Telah Mampu Musyadah Kepada Allah Penglihatan Mata Batin Kita Tadi Memaksa Hati Kita Untuk Merasakan Zaw Lillah Dan Pertanyaannya Sudahkah Kita Sekarang Hati Kita Merasakan Lillah Dan Billah Sudahkah Hati Kita Mampu Menerima Tajalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Sungguhnya Allah Senantiasa Mentajali Kepada Hambanya Sudahkah Kita Dekat Kepada Allah Walaupun Sungguhnya Allah Senantiasa Dekat Kepada Kita Nahnu Akrabu Ilaikum Min Hamlil Warid Aku Ini Dekat Lebih Dekat Kepadamu Dibanding Dengan Orat Nadi Yang ada Di lehermu Sendiri Jadi Allah Dekat Allah Senantiasa Mentajali Kita Persoalannya Apa Kita Sudah Mampu Mendekat Kepada Allah Apakah Sudah Mampu Hati Kita Ini Menerima Tajalinya Allah Sehingga Muntabi Alamil Atil Kolbi Sehingga Tajillah Akan Mengecap Di hati Di kaca Cerminnya Hati Tampalah Allah Setiap Saat Yang Itulah Sebut Musyadah Dan Akan Zawuk Lillah Dan Bil Bil Kalau Belum Merah Hati Padahal Kita Ini Sudah Jadi Pengamal Sudah Jadi Pengamal Sangat Lama Di Sembu Ini Saya Sekecil Sudah Mendengar Ada Pengamal Wahid Seimbang Dengan Darim Bakung Tapan Ini Mungkin Juga Tapan Seimbang Dengan Tapan Bakung Tunjung Yeah Yeah